selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum ya ayuhal pacaran mana bisa ini tidak bisa selesai dengan ceramah betul? ini harus ditangkap oleh polisi syariah yang membuat polisi syariah itu siapa? perda peraturan daerah di Aceh namanya bukan peraturan daerah namanya Kak Kanun tidak boleh keluar malam jam sekian tanpa mahram tidak boleh berdua-duaan datang di Aceh abal kanun saya pernah baca di internet kalau salah tolong luruskan ya ustaz kun kalau salah tolong luruskan abal kanun saya baca di internet syukuran ustaz jazatumullah ada kanun di Aceh perempuan gak boleh duduk matang teman-teman artinya apa? cara bibuknya dijaga cara berpakaiannya dijaga tunjukkan sana saya dimana pramugari yang pakai jilbab dimana? di Aceh walaupun dari kampung sana dari mitri sana dari kota sana dia tak pakai jilbab tapi kalau pesawat sudah mau mendarat kalau mendarat kalau mendarat begitu pesawat mau mendarat pramugari-pramugari sibuk mencari jilbab kenapa pakai jilbab? karena ada peratu maka ustaz ceramah ustaz ceramah pakai jilbab pakai jilbab dari bawah umat disadarkan dengan jilbab dari atas umat diikat dengan aturan berda kanun undang siapa yang membuat kanun? siapa yang membuat kanun? BPR siapa yang memilih BPR? paham? ngerti? kira-kira yang berkuasa di negeri ini pejabat apa rakyat? rakyat pejabat-pejabat itu diangkat oleh rakyat betul? DPR KDPR itu diangkat oleh siapa yang mengangkat mereka? rakyat maka rakyat yang sudah maji rakyat yang sudah berkejirbab rakyat yang sudah berkejirbab mesti memilih mesti memilih wakil pemimpin yang juga sama berkabungan kepada syariat islam kenapa bisa naik DPR pecandu narkoma karena yang milihnya orang sakawan betul karena orang yang sudah sholat orang yang sudah pakai jilbab orang yang sudah bebas dari milah pasti dia akan menolong syariat Allah kalian yang sanggup menolong dengan uang tolong dengan uang yang sanggup menolong dengan kekuasaan dengan tanda taan tolong dengan kekuasaan tapi rakyat yang tidak bisa menolong dengan kekuasaan tolonglah dengan memilih pemimpin pemimpin yang juga dengan aman amin nampaknya Ustaz Soman ini nyalek ini saya tidak nyalek foto saya tidak ada di dinding-dinding koko oh ada juga foto saya hadiri saksikan tablik akbar oh cemas juga saya kira saya itu didaktarkan jadi caleg DPRK Aceh Selatan Abdul Soman bukan caleg Abdul Soman bukan orang politik Abdul Soman bukan orang parti Abdul Soman hanya ingin mengingatkan jangan golput 17 April jangan sebarkan ujaran kebencian jangan tebarkan berita bohong jangan ambil money politik uang duit yang disebar untuk mimik ibu kalau ada nanti yang ngasih 100 ribu ibu ambil ibu kalau mereka bilang tidak karena mereka sudah kena siram kalau ada yang ngasih 100 ribu pilih saya ibu ambil haram itu bu uang itu haram sekarang saya tanya sekali lagi kalau ada yang nombar nombar duit 100 ribu ibu ambil mulai saya ragu begitu cepat kau berkata iya dan tidak ambil uangnya jangan cobo setuju karena kalau dia sudah sebar duit maka duit itu pasti akan dia taruh lagi macam main layang ambil duitnya jangan cobo setuju ambil uangnya serahkan kedua masjid setuju tak sama macam yang pertama tadi pertama tadi bersemangat ambil uangnya jangan jublos orangnya setuju serahkan ke masjid setuju jangan sampai anak kita yang suci yang bersih maku harap anakku yang lucu lucu gadis gadis yang baik baik tiga 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 anak anak gadis kecil tiga tiga anak perempuan tidak sampai membesarkan tiga anak perempuan adalah hurnah di bidik segala adama baik-baik dimikahkan dengan latihan baik-baik kalah hujan mata surga bagimu otak surga bagi ngubur karena sudah membidik anak-anak yang baik jangan kasih anak makan harap dikasih anak sepiring masih haram disuap menjadi setetes darah darah masuk ke jantung menyebur darah dari jantung naik kok otak otaknya menjadi haram ketulis dikening otak haram yang salah anaknya bapaknya bapaknya karena ngasih duit haram ini duit haram akan berserak-serak sampai 17 April maka harus kita jaga jangan sampai mengambil duit haram saya tidak mau nanti ada telepon dari Aceh Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah sedikit pausa dua juta pausa sekali haram tetap 100.000 haram sejuta haram 10 juta yang namanya istihbarah itu antara yang baik dengan yang terbaik ada pun antara yang halal dengan yang haram tidak ada istihbarah karena yang halal itu jelas yang haram itu jelas ini duitnya enggak jelas Pak Ustadz warnanya merah kalau duit haram kan warnanya nih ternyata saya baru saya paham kalau dua puluh ribu haram tapi kalau seratus halam 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 kalau dua ratus halam jangan sampai Pak jangan sampai Bu berapa menit kau nikmatin duit 100.000 itu masuk rumah makan makan lima menit kau makan lima menit kau coba lima menit kau merasakan siksa azabnya lima tahun lima tahun penuh dengan penderitaan Ya Allah sudah ku sampaikan di Aceh Selatan sudah ku sampaikan di tengah panas sudah ku sampaikan di bawah cahaya matahari jauh jangan salahkan aku dan tidak pada masyarakat Indonesia kenapa kalian mau disabot karena Ustadz somat tidak pernah cerita itu Ustadz hanya bicara tentang masalah sabar di duit pengajian kita sah sabar kalau istri dilarikan orang sah sabar cuaminya dilarikan pelakor sah sabar itu bukan sabar bodoh sabar menahan halaman si tidak mau mengambil uang seratus ribu sabar 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 tidak mau diajak buat maksiat pulang ibu kerumah ngomong sama suaminya bahwa tapi di jalan ada orang mau ngasih uang 500 ribu nggak mau ambil aku sabar nggak mau mengambilnya kau bukan sabar bodoh semua orang berkata kau bodoh tapi Allah berkata kau sabar ikut orang apa ikut Allah yakinkan dirimu bahwa kau sabar imnallaha ma'as anak meninggal sabar bagus suami meninggal sabar bagus yang dihadapan saya ini orang sabar atau tak sabar panas sedikit tetap mendengar cerang sabar kenapa yang dikenah ini tidak pulang lalu cerang pulang terjebak mereka bukan terjebak bu mereka sabar karena mereka sebelum datang sudah tahu resikonya datang di jalan terbuka tak ada tembak tak ada kipas panas mereka tahu tapi mereka sabar karena setiap tetes puluh keringat mereka akan dibalas Allah dengan surga dan batu fernas amin yang setelah kena panas terik mudah-mudahan di akhirat kena mayur di badan masyarakat amin dengan kasih sayang itu kami nanti akan bernahun di bawah sehingga sana arasmu ya Allah amin dicari bapak ibu nanti oleh Allah ayat mana dulu orang yang berkasih sayang karena aku aku mau menaungi mereka di bawah sehingga sana arasmu pada saat tak ada naungan ada yang di padang masyarakat tenggelam karena keringatnya sampai bukit ada yang tenggelam sampai pinggang ada yang tenggelam sampai leher karena panas tapi ada orang yang tak kena panas karena dia di dunia sudah berpanas-panas demi la ilaha bila Allah Muhammad 15 menit tentang perempuan 15 menit udah pulang 15 menit tentang pentingnya memilih pemimpin yang memperjuangkan cara Islam yang terakhir 15 menit ke belakang